Jika selama ini kita biasa melihat perhiasan yang berkilau dengan permukaan yang halus, mungkin akan dibuat heran jika melihat perhiasan karya perancang Rosalincita yang berbeda dari perhiasan kebanyakan. Selain menciptakan perhiasan yang tak biasa, Rosalincita juga bergelut dalam bisnis batu alam untuk perhiasan atau koleksi. Ditemui di kantornya di Menteng, Jakarta beberapa waktu lalu, wanita kelahiran 19 Oktober 1987 ini mengisahkan perjalanannya memulai bisnis perhiasan serta batu alam yang dirintisnya sejak 2010 lalu. Sebenarnya pertama kita nggak cuma kerjain perhiasan di sini, ada juga objek. Memang lebih mudah dikenal ini dengan yang lebih mudah masuk dan berkenal sama orang-orang melalui perhiasan. Karena kan wearable art gitu, kalau dengan batu Nusantara itu sebenarnya proyek lain, perbedaan. Tapi masih saya memegang di sana juga, ada beberapa bagian kreatifnya memang. Kalau misalkan untuk yang perhiasan ini, saya dari dulu itu suka sama yang namanya metal. Nggak tahu kenapa, memang biasa lebih, mungkin karena karakteristiknya juga, yang itu juga salah satu kekuatan dari bisnis kita di sini. Jadi kita tuh, biasanya itu kita kasih kesempatan supaya dia oxidize during time. Jadi bukan karakteristiknya, tapi oxidize. Kebetulan juga, estetiknya saya tuh biasanya daripada, biasanya orang mungkin expect perfect sempurna gitu. Tapi saya kebetulan menemukan satu filosofi yang cocok dengan estetik saya, yaitu filosofi kuno dari Jepang namanya Wabi Sabi. Itu dimana imperfection regarded as perfection. Jadi menghargai imperfection daripada semua yang polish, daripada semua yang bersinar gitu ya. Kita lebih suka dengan yang rusak-rusak. Kemudian juga itulah kenapa ini semuanya ini punya feature aging. Kenapa metal dipakai karena karakteristiknya yang seperti itu. Kalau mungkin tantangannya juga yang besar untuk dalam hal penjualan sama hal yang fast fashion. Hal fast fashion kan yang mereka produksi masa, kemudian mereka jual dengan ekonomis. Itu juga, wal mungkin beda market memang, tapi itu salah satu competitor yang kalah di dunia kita. Seharusnya sekarang memang kita masih kayak tikus tanah nih, mengenes-enes mencari jalan. Tapi cukup yakin sebenarnya ada jalannya, kita hanya perlu ketemu orang dan tempat yang tepat. Memang ada plan ke depannya, di tahun depan mungkin kita akan mengikuti pameran internasional. Terima kasih. Terima kasih.